UNIT REST CRIM POLSEK BEJI Unit Rescrim Polres Pasuruan Jawa Timur berhasil menemukan mobil hasil curian kurang dari 24 jam. Sayangnya, pelaku dari pencurian ini berhasil lolos dari kejaran polisi. Bro, kalo bro pelaku nonton nih, mending lu cepet deh serahin diri. Ingat, dosa kalo ditimbun-timbun, tak bisa masuk surga lu. Udah deh, cepet sadar diri. Ini, mobil saya sendiri. Bapak, udah langsung. Kejadiannya di mana, Mbak? Di Campurin Malang, tempatnya di rumah selatan, rumah saya sendiri, di garasi saya sendiri. Itu sebelum diparkir di... Sebelum hilang, diparkir di mana untuk kendaraan? Ini teras rumah saya di garasi rumah itu. Untuk kunci kendaraan? Kalo kunci kendaraan, biasanya saya taruh di meja luar tengah itu. Saat diketahui hilang, kuncinya di mana? Itu sudah dibawa... Dibawa oleh pelaku sudah. Kami semua tahun ini sudah dibawa pelaku sekalian kunci itu. Terus, bisanya pelaku masuk itu apa? Data-data-data itu rusakan mungkin di pintu, atau jendela, atau tempat-tempat lain rumah. Bini kan? Nah, kemungkinan mencongkel di jendela rumah saya. Karena ditemukan ada tisu untuk mengejel itu, mengejel jendela rumah saya itu. Mendapat laporan dari korban pencurian bahwa mobil yang diparkirkan di garasinya hilang, Kanit Rescrim Posik Beji membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Dari cokelan jendela tadi. Buktinya apa aja tadi yang dibawah? Buktinya ada jejak paki. Ada jejak paki di jendela. Kemudian ada sendal pelaku yang tertinggal di samping mobil saya parkir itu. Kemudian ada di sini. Paki, terima-terima. Jadi baru saja Pikat Rescrim menerima laporan terkait pencurian kendaraan Expander, Nopol 18-16 IM. Kanit Rescrim Posik Beji itu separlah langsung membentuk tim gabungan dengan Rescrim Pores Pasuruan untuk melakukan penelusuran ke titik-titik rawat yang juga menjadi jalur pelarian berlaku. Agar rekan-rekan memahami bahwa mobil tersebut diparkir di teras rumah yang mana teras rumah ini memang tidak ada pagar rumah dan tidak ada kuncinya. Dan ini langsung berhubungan dengan jalan umum. Saat sedang melakukan pencarian, petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang membongkar mobil di pinggir jalan daerah Kabupaten Bangkalan Madura dengan ciri-ciri kendaraan seperti yang dilaporkan. Tidak ingin Purwana Kabur tim langsung menuju ke lokasi dilaporkan. Tidak ingin Purwana Kabur tim langsung menuju ke lokasi dilaporkan. Masyarakat Saat polisi tiba di lokasi, dua orang dicurigai maling gini langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Karena lalu lintas yang cukup ada, petugas kehilangan sejak pelaku. Sementara mobil curian ditinggalkan pelaku. Assalamualaikum Assalamualaikum Kami kehilangan sejak gundan Siap, siap Siap, siap gundan, dilaksanakan Terima kasih, Assalamualaikum Ini kok ada kunci kontak jalan sebagainya ini Coba, coba, dicek, dicek, dicek Pasisi ke darahnya bagaimana ini Tim kemudian memeriksa seluruh bagian mobil Diduga mobil sengaja dibongkar pelaku agar lebih mudah saat melakukan penjualan Serta lebih cepat menghilangkan barang bukti Dan ini sesuai sama yang laporan Kalau untuk jenisnya kami perkirakan identik Namun disini kalau saya lihat plat nomernya sudah kosong Sudah kosong, gak ada plat nomernya Gak ada plat nomernya Setelah ini coba kami kembangkan lagi Kami kembangkan untuk mengetahui identitas daripada jenis kendaraan ini Termasuk kita cek nomor rangka dan nomor mesin Baru setelah itu kami bisa memastikan identitas kendaraan ini Apakah ini kendaraan hasil curian yang terjadi di wilayah kami Atau kendaraan-kendaraan lain Namun kalau dilihat kondisi fisik daripada kendaraan ini Ini kan sudah terlihat bahwa kendaraannya sudah tidak utuh Pada bekas protolan Dan tadi satu tim sudah berupaya melakukan pengejaran Dimungkinkan sebagai orang yang melakukan kejahatan Ini di lokasi mana ini kan? Ini di wilayah Cangkring Malang, Kejamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Sejak itu di TKP kami duga itu dua orang Karena satu sedang stay di atas sepeda motor Satunya sedang berupaya dan dimungkinkan sedang melepas honderdil kendaraan Pada waktu itu sempat kami ketahui Namun untuk jumlah pastinya kami masih mohon waktu dulu Untuk kami kembangkan dengan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut Jadi memang kalau menurut perkiraan awal Rencana kendaraan hasil curian tersebut Tidak dijual dalam bentuk utuh atau dalam bentuk satu unit Tapi sudah di kanibal atau sudah dimutilasi per potong-potong Nanti penjualannya juga dijual secara kanibal atau secara mutilasi Guna kepentingan penyelidikan Mobil pun kemudian dibawa ke Polsek Beji Pasuruan, Jawa Timur Guna dilakukan pemeriksaan Usai dilakukan pemeriksaan kendaraan curian ini Kemudian diserahkan langsung oleh Kapolsek Beji Kompol H Ahmad kepada korbannya Terima kasih Kompol H, Mbak Bukti Kompol H, Mbak Bukti Kayaknya iya ya Ya, betul ya 056 Betul, betul pak Ya, Pak Tidak di sini Pak Kanin Ini, ini, IC1 Ini, ini nombor ini Ini nombor ini Alhamdulillah, wa syukurillah, dengan atas kerja semuanya, baik itu dukungan dari reserse Polres Pasuruan, reserse Polsek Beji, plus masyarakat yang membantu pada kami, sehingga kami berhasil untuk mengamankan barang bukti mobil Expander, dan untuk saat ini kami serahkan kepada pemiliknya. Kita bersyukur. Ini mungkin variasi-variasi yang sempat dicopot, kemudian di sini kan ada variasi juga, sempat dicopot semua, variasi-variasinya, nah variasi-variasinya. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku penjurian.